Intro Kau selalu jaga hatimu Saat jauh dariku Untuk aku kembali Ku mencintaimu Selalu menyayangimu Sampai akhir menutup mata Cerita siang hari ini adalah cerita tentang legenda ikan patin Bermula dari seorang ayah yang diperankan oleh Cepot ingin memiliki seorang anak Ayah tersebut akhirnya menemukan anak bayi secara tiba-tiba Cepot lagi memancing Tiba-tiba terdengarlah suara orok yang mengoa Oh 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 Begitulah suaranya Akhirnya anak itu diambillah oleh seorang ayah Dan dirawatnya sehingga Anak itu menjadi dewasa Akan tetapi Uniknya di cerita ini Si bayi tersebut Tidak bisa tertawa Kita lihat di Jagat Wai Aduh Aduh Ini cerita gimana mancing di rumput nih Aduh dapat kagak nih pusing Aduh Haji Apa Belum 20 tahun Wai Kacau nih Haji Belum Wah Aduh Alah Dapet ikan apa aja disini ya Berjam-jam sang ayah ini pun memancing Tiba-tiba terdengarlah suara bayi dari kejauhan Oh oh ee Oh ee Oh ee Oh ee Suara bayi Oh Oh Mana bayinya Oh Ini Oh Ada bang Wah Ini bayi Bayi manusia Bukan kucing Kebetulan saya tidak punya anak Akan saya urus Akan saya Aku anak ini Akulah di batin saya Dibawa 20 tahun kemudian Bayi itu pun Nginjak dewasa Dan dia sangat cantik sekali Akan tetapi anehnya Bapaknya tidak berubah Karena sering memakan bunga melati Apa yang terjadi Kita lihat jaga puaya Ananda Iya Bapak Sekarang kamu sudah dewasa Iya Bapak Sudah menjadi remaja putri Iya Bapak Yang begitu cantik mempesona Iya Bapak Ayah mau nanya kepada kamu na Iya Bapak Kenapa kamu tidak pernah tertawa Itu rahasia Bapak Nanti juga Bapak akan tahu Apa penyebabnya Kalau aku tidak mau tertawa Apakah kamu tidak bahagia Dengan Bapak Maafkan aku Bapak Aku mau berterus terang kepada Bapak Iya kenapa Bahwa aku ini Adalah Jelmaan Dari ikan Ikan Oh Bapak harus tahu Iya Kalau aku tidak tertawa itu Takutnya aku nanti akan kembali menjadi ikan Oh begitu Iya Bapak Oh jangan anakku Jangan pernah Makanya Bapak Selucu apapun Bapak ngelawak Iya Aku tidak bakalan tertawa Oh iya Jangan Jangan kalau begitu Kalau begitu jangan pernah ketawa Karena Bapak tidak mau kehilangan kamu Dayangku mana Tiba-tiba datanglah Seorang pemuda tampan Pemuda itu bernama Awangku Usok Siapakah kau ke sana Mohon maaf Kalau boleh saya tahu Iya Apakah dia bukan anakmu Tanya-tanya salah Dia anakmu begitu Oh iya Apakah dia anakmu Iya Ini adalah putriku satu-satunya Aku tertarik dengan anak Bapak Oh iya Siapakah gerangan namanya anak itu Perkenalkan Aku Dayangku Muna Ada apakah gerangan wahai pemuda yang sangat tampan sekali Terima kasih Selama hidup Baru kamu yang bilang kalau saya ini ganteng Maukah engkau dipersunting menjadi seorang istri Tidak Bapak Bapak Ikhlaskanlah Aku bersama dia Bapak Ya udah Tapi kamu emang Apa Cinta sama Sama awangku Usok Aku juga memperhatikan dia Bapak Iya Kalau aku juga catuh hati sama dia Kalau emang kamu cinta Dan kamu juga cinta Silahkan Yang penting suka sama suka saja Dan jangan lupa Hei Pemuda Idaman Jangan sekali-kali kau Membuat Anakku atau putriku Tertawa Waduh Saya ini pelawak Pak Nanti bagaimana Tidak bisa meskipun kamu pelawak Yaudah Anak saya tidak boleh sampai tertawa Baiklah wahai wanita cantik Dayangku Muna Kau akan menjadi istriku Baiklah Kang Dayangku Muna pun bahagia bersama suaminya Dan menghasilkan seorang anak Ternyata kita punya anak juga ya Wahai istriku Iya Terima kasih Terima kasih atas semua perhatiannya buat aku Tapi ngomong-ngomong anak kita kemana ya Panggilkan ya Dia itu selalu mendengarkan apa kata orang tuanya Dia termasuk anak yang sangat nurut Umurnya juga baru dua bulan Tapi dia sudah bisa berjalan Iya aku bahagia sekali Anak kita baru dua bulan tapi sudah bisa loncat Coba panggilkan anak kita Anakku sayang Anakku sayang Ya Mami Nah ini anak kamu Dari mana kamu nak Aku habis jalan-jalan babi ke gunung Oh Kamu jangan main ya Karena Nenek sama Aki kamu Akan datang kemari Mau berjumpa Katanya kangen sama ayah Jadi Beneran orang tua kamu akan datang? Iya Saya berjanji Karena hari ini saya harus ketemu dengan orang tua Itu dia sudah datang Wahai anakku Menancuku Cantik sekali kamu ini ya Mami Abah sama emang gak? Iya emang di belakang Mami Mami Cucuku sudah gede Eh Mohon maaf Ini menantuku Setiap aku datang mengunjungi Kenapa tidak pernah tersenyum Apalagi tertawa Padahal Keluarga kita ini keturunan keluarga yang humoris Selalu tertawa setiap hari karena kebahagiaan Mohon maaf Aku Aku tidak mau tahu kamu apa-apa Hei Wahai awangku usok Sini kamu Iya Bah Takut Abah Nanti meninggal Abah Minta Permintaan buat kamu Sekali saja Supaya Istri kamu tertawa di depan orang tua Baiklah Bah Istriku Ini permintaan yang terakhir Apakah kau tega Melihat permintaan kedua orang tua saya Untuk kau tersenyum Di depan mereka Tapi kau tidak mau Kalau memang semuanya pengen tahu Baiklah Aku akan tertawa sekarang juga Tiba-tiba Tiba-tiba dengan seketika keluarga usok pun mereka kaget Melihat penjelmaan Kalau istri dari usok adalah seorang ikan patin Mami 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 Istriku Maafkan aku Aku telah mengingkali janji Tapi ternyata Orang tua ku meninggal Dan istriku hilang Nasib sekali Bapak pingsan Oh iya Pingsan Nah Adek-adek Begitulah ceritanya Di sini kita belajar bahwa kita Harus bisa menjaga rahasia Atau janji yang sudah disepakati bersama Ya Mudah-mudahan Adek-adek semuanya Bisa mengambil inti sarinya Dari cerita ini ya Saksikan terus Bukan Sekedar Wayang Jam 2 siang Hanya di net Berjumpa lagi Tetap di Bukan Sekedar Wayang Kau adalah pelahan jiwa Kau adalah pelahan jiwa Kau tahu itu sayang saya dari dulu Kau cinta yang mempunyai aku Terkadun ia di sepanjang lapaku Kau adalah penahan jiwa Aku cinta kamu selalu dari dulu Dan aku takkan berpaling darimu Hanya aku Terima kasih telah menonton